Usai menyambangi Kabupaten Tabanan dan Karangasem, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imade Urip juga mengangkat kualitas SDM petani dan penyuluh pertanian di bumi keris. Wakil rakyat sejuta traktor yang akrab di Sapa MU ini menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK peningkatan kapasitas petani dan penyuluh dengan menggandeng Politeknik Pembangunan Pertanian Pol Bangtan Malang, badan penyuluh pengembangan SDM pertanian yang dilaksanakan di Bagus Agro Plager Resort Kecamatan Petang, Badung. Kehadiran Ketua DPP PDI Perjuangan Tiga Periode yang membidangi pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup itu kembali didampingi oleh Dr. Ugi Romadi selaku koordinator bagian administrasi akademik dan kemahasiswaan Pol Bangtan Malang sekaligus mewakili Direktur Pol Bangtan Malang bersama Kadis Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Iwayen Wijana. Kegiatan BIMTEK nampak sangat antusias diikuti oleh ratusan petani dan penyuluh pertanian di Kabupaten Badung sebagai peserta BIMTEK yang menjadi salah satu wilayah Pol Bangtan Malang. Sebagai peserta BIMTEK, Iwayen Mandiarta mengucapkan terima kasih kepada Madeurib yang telah meningkatkan kemampuan teknis para petani dan penyuluh di Badung. BIMTEK ini menurutnya sangat bermanfaat untuk membantu pemahaman petani dan penyuluh dalam kegiatan pertanian, apalagi selama ini sangat banyak bantuan dan kegiatan yang diberikan langsung oleh Madeurib. Dukungan dari Pak Madeurib selama ini untuk petani khususnya di Kabupaten Badung sangat luar biasa. Di samping itu juga dukungan untuk Al Sintai. Di sisi lain, Koordinator bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Pol Bangtan Malang, Ugi Romadi, menegaskan, BIMTEK kali ini bisa dilaksanakan atas dukungan Madeurib yang duduk di Komisi 4 DPR RI bekerja sama Pol Bangtan Malang sebagai salah satu UPT dari Kementerian Pertanian. Dikatakan dari lima kali kegiatan BIMTEK di Bali tahun 2023 sesuai dengan arahan Madeurib berakhir di Badung untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas petani dan penyuluh. Karena berdasarkan data BPS jumlah petani, terutama penyuluh baik dari sisi kuantitas dan kualitas semakin berkurang, karena setiap tahun ada yang purna tugas. Penyebab lain karena saat ini tidak ada penerimaan atau perekrutan penyuluh sehingga jumlahnya semakin berkurang atau sekitar 31 ribu di seluruh Indonesia. Apalagi banyak yang memasuki masa pensiun sehingga yang dapat dilakukan dengan pemberian BIMTEK untuk meningkatkan kapasitas penyuluh termasuk dari petani yang jumlahnya semakin berkurang atau sekitar 40 juta yang bekerja di sektor pertanian. Pak Madeurib selaku anggota dari Komisi 4 di mana Komisi 4 merupakan mitra dari Kementerian Pertanian maka kolaborasi yang kita lakukan dalam rangka mendukung meningkatkan kapasitas petani, kemakmuran petani itu terus kita laksanakan secara bersama-sama. Mewakili Bupati Badung Kadis Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Iwayen Wijana sangat bersyukur bisa kembali bertatap muka dengan Madeurib yang datang jauh-jauh untuk bertemu dengan petani dan penyuluh. Dikatakan Madeurib terus berkomitmen membantu sektor pertanian karena sangat sulit menemukan sosok yang mau memperhatikan petani agar semakin maju, mandiri, dan modern. Di sela-sela membuka BIMTEK, Madeurib menyampaikan pelaksanaan BIMTEK bertujuan untuk menambah kapasitas dan wawasan berkaitan dengan operasional di sektor pertanian. BIMTEK kali ini sebagai putaran terakhir di seluruh Bali namun nantinya juga akan disusul dengan BIMTEK yang lain. Di samping itu, MU juga mengaku sangat bangga karena Kabupaten Badung juga memiliki perda untuk melindungi lahan agar tidak beralih fungsi ke sektor lainnya. Karena itu, Kabupaten Badung dinilai sudah sangat luar biasa mengantisipasi lahan produktif dan kelas 1 agar tidak digunakan untuk kepentingan non-pertanian. Saya sebagai wakil bapak di DPR berusaha nanti untuk membantu teman-teman di para pertanian kita, pertanian kita untuk mendapatkan akses program dari APBN kita. Karena kita tidak mungkin APBN kita membiayai seluruh kepentingan sektor pertanian ini. Dari mana? Ya tentu kita harus lewat akses APBN ini. Dikatakan anggota DPR RI terpilih 5 periode dengan 255-130 suara terbanyak dapil Bali dan ranking ke-7 nasional itu menyebutkan pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi di seluruh Indonesia termasuk di Bali. Namun karena Gorbenur Bali Wayan Koster sudah mencanangkan Bali menuju pulau organik maka harus menyiapkan bahan-bahan dan infrastrukturnya terlebih dahulu dengan matang untuk memproduksi pupuk organik. Misalnya seperti program si mantri atau si padu agar terus dikelola dengan baik. Apalagi dari Kementerian Pertanian bisa diakses program UPO dan bantuan sapi betina produktif untuk memproduksi pupuk organik ke depan. Indrawan Bali TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!